Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Kapodaru, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebanyak kurang lebih 1.300 botol minuman keras dan 2.000 liter minuman tradisional dimusnahkan di halaman Apel Polda Sulawesi Tenggara. Pembustahan ribuan botol miras itu dilakukan langsung Gubernur Sulawesi Tenggara, Alimasi bersama Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Polian Sultra, serta dan Rem 143 Halu Oleo. Pembustahan ribuan botol miras dan juga ribuan liter minuman tradisional adalah hasil rasia anggota Polda Sulawesi Tenggara pada bulan Januari hingga Desember 2020. Miras yang diamankan dari penjualannya itu dikarenakan tidak memiliki izin edar. Rasia yang dilakukan oleh jajaran Polda Sulawesi Tenggara adalah untuk meminimalisir peredaran miras ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sampai jumpa. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Herkut, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.